Wali kota Lubuklinggau, Haji Prana Putra Sohe menjamin bagi masyarakat kota Lubuklinggau yang mengalami gejala COVID-19 ataupun terpapar COVID-19 dapat segera melaporkan diri ke rumah sehat ataupun rumah sakit. Agar cepat ditangani, kabar baiknya warga tidak dikenakan biaya sepeserpun alias gratis. Lubuklinggau termasuk salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan suspek COVID-19 cukup tinggi. Maka dari itu, pihak Pemkot Lubuklinggau tetap berupaya melakukan berbagai cara mengurangi laju penyebaran COVID-19 dimana telah disediakan rumah sehat serta rumah sakit. Ada pun warga Lubuklinggau yang melaporkan diri terkait COVID-19 maka tidak dikenakan biaya sepeserpun. Hal ini ditegaskan wali kota Lubuklinggau saat menghadiri acara panen hadiah simpedes dari Bank BRI tadi pagi. Haji SM Prana Putra Sohe menyampaikan dalam sambutannya, saat ini Lubuklinggau sudah mencapai 800 orang terpapar COVID-19 sedangkan yang sembuh baru 550 orang. Nanan Sapaannya juga mengatakan, jika ada keluarga kita yang sakit terpapar COVID-19, cepat dibawa saja ke rumah sehat di Bandiklar. Karena di rumah sehat nanti bisa diobatkan, disehatkan bagi yang terpapar, apabila cepat melaporkan diri ke sana. Semuanya gratis tidak bayar. Di rumah sakit juga sekarang gratis apabila berobat terkait COVID-19. Pastinya dijamin gratis. Sudah mencapai angka 800 orang yang terpapar, sedangkan yang sembuh baru mencapai angka 550-an. Nah ini banyak sekali sebabnya, karena kita ketahui Lubuklinggau ini bisentrum dari 5-4 kampupaten. Kalau siang seperti ini, Lubuklinggau tentu isinya bukan orang linggau saja. Setengahnya itu orang Musirawas, orang Muratara, orang Pak Lawang, dan sebagian juga orang dari daerah Curug. Inilah yang mengisi kehidupan di kota Lubuklinggau. Tentu ini akan terjadi interaksi terus. Dan interaksi di masyarakat, dan di kota Lubuklinggau kita tetap melakukan 3 tim. Jadi tes, tracking, dan treatment, ini terus kita lakukan. Makanya kita tidak aneh kalau melihat Lubuklinggau sampai 700-an. Karena kita terus. Kenapa? Nanti kita akan mengalami hikmahnya. Saya lihat dari 700-an, yang disembuhkan saja sudah 500-an, artinya sudah banyak orang yang disehatkan. Artinya kita melakukan penyihatan masyarakat. Masal ya, di masyarakat. Ini hikmahnya. Tapi di sisi lain, memang ada yang sudah mendului kita. Itu kurang lebih 19 orang. Dan semuanya itu ada penyakit penyertaan. Saya sendiri sudah mengalaminya. Jadi ini dikata ke bahaya, ya bahaya. Kalau ada bawaan penyakit, pasti bahaya. Jadi yang ada bawaan penyakit, ya hati-hati baik. Yang tidak bawa penyakit, juga hati-hati. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita akan mengularkan kepada durur kita, saudara kita, orang lain yang punya penyakit. Nah ini yang bahayanya. Maka dengan itu... Irfan Rzapramana, Silampari TV melaporkan.